Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang bersama pimpinan PT. Jasara Harja, PT. POS, dan Kepala BPKA meresmikan penggunaan Kantor Samsat Kota Sabang pada selasa 11 Juli 2023. Dalam kegiatan itu juga ikut diresmikan Kantor Samsat Aceh Selatan dan Samsat Gampung Lamlo Bidi. P. J. Wali Kota yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, mengharapkan keberadaan fasilitas baru tersebut dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan di Kota Sabang. Diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan lebih bagus, cepat, efektif, dan efisien, ujar Rinaldi. Rinaldi berharap masyarakat bisa antusias dalam membayar pajak, terutama pajak keneraan promotor dan pajak kegiatan lainnya utamanya di Kota Sabang. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Aceh, Regi S. Wijaya berharap dengan hadirnya Kantor Samsat yang baru di Sabang akan berdampak positif pada peningkatan kinerja dan juga layanan. Sementara itu, Saumi Elviza, kabit pendapatan BPKA yang mewakili PLT Kepala BPKA, mengatakan hadirnya Kantor baru Samsat Sabang itu bisa ikut mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ia meminta agar petugas Samsat Sabang bisa bekerja maksimal dan menghilangkan stigma bahwa layanan Samsat yang sulit dan juga lama. Selanjutnya adalah Samsat Gampung Lamlopidi. Samsat Gampung ini dulunya berada di Pidi Jaya, tetapi statusnya sudah meningkat menjadi Samsat Induk. Alhamdulillah, hari ini hadir kembali di Lamlopidi, kata Saumi. Ia mengatakan dalam satu bulan operasional Samsat Gampung Lamlopidi, layanan yang diberikan sudah melebihi Samsat keliling, di mana sudah lebih dari 60 kendaraan yang sudah mendaftar untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.